Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk panel instrumen pada Italjet Draxer ini, menggunakan panel full digital yang juga terlihat mirip seperti panel instrumen motor Ducati Hypermontar. Eits, gak cukup sampai di sana brosis! Selain headlamp dan panel instrumen, lagi-lagi pada bagian stoplampenya juga terlihat mirip dengan yang ada pada Ducati Panigale brosis. Sedangkan pada bagian keseluruhannya, selain pada bagian fairing depan, tail dan dashboard pada bodi keseluruhan dibuat terbuka yang memperlihatkan rangka tralis pada skutik ini brosis. Selain pada bagian bodi, pada bagian suspensinya juga cukup unik brosis. Dikarenakan menggunakan suspensi hydro spring yang sekilas terlihat seperti single swing arm. Dan untuk kaki-kaki, menggunakan velg 12 inci dengan ban Pirelli 120x70 dengan pengereman cakram dan kaliper Brembo ABS. Lalu untuk bagian belakang, menggunakan suspensi monoshock sapling dengan kaki-kaki menggunakan velg 13 inci dan ban Pirelli 140x60. Serta pengereman cakram dan kaliper dari Brembo ABS juga. Untuk urusan mesin, pada skutik ini gak main-main brosis. Dikarenakan mesin yang digunakan adalah mesin berkapasitas 200 cc DOHC, 4 katup, injeksi magnetik Mirelli. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 17,5 HP pada 8.000 RPM dan torsi 15,5 NM pada 7.750 RPM dengan kapasitas tangki 7 liter. Gak heran jika skutik ini menjadi salah satu skutik terkencang brosis. Dan pada tahun ini, PT Utomo Corp telah menghadirkan skutik dari Italia ini dengan versi limited edition di Indonesia Dengan harga 155 juta OTR Jakarta. Meski sama-sama hadir di kelas skutik sporty, pastinya gak sepadan brosis jika skutik ini disandingkan Dengan Honda Vario 160 serta Yamaha Aerox 155. Karena memang beda kelas yang gak brosis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.